Kalau bawang B5 paling keluarnya hiji berhiji berbanding lima Kan dia ini satu kuintal, panen satu ton, satu sepuluh dong, bukan satu lima Satu sepuluh, nah kemudian kan umumnya petani bawang itu ya, tidak pakai itu tuh, tidak pakai mulsa Nah sekarang Mang Tarja kenapa pakai ini, pakai mulsa kan ini ya Ini pakai mulsa ini, mulsa, nah pakai mulsa, kenapa pakai mulsa? Biar mengirit, kalau di sini rumputnya, hampir banyak rumput Oh untuk mengatasi rumput gitu ya? Ya mengatasi rumputnya Nah ini berapa kali pakai bisa nih mulsa ini? Hampir tiga kali pak, tiga kali penanaman Tiga kali penanaman, itu berapa biayanya untuk 100 tumba ini? Dua roh Berapa itu duitnya? Satu rohnya 600 meter Duitnya berapa? Satu juta setengah Ini tiga juta ya? Iya Tiga juta tambahan ekstra untuk pembelian mulsa Iya Nah itu tujuannya untuk mengatasi rumput Iya Itu kalau ditunggu tiga kali tanam, harga mulsa dibandingkan biaya upah orang menyiang, mana yang lebih untung? Lebih untung pakai mulsa pak Oh pakai mulsa untung ya Nah kemudian yang kedua, ini kan pakai gurudan nih, berapa lebarnya ini? Menter 20 Menter 20 Menter 20 Nah waktu mupuk awal pakai pupuk apa? Pupuk TSP 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 berapa kilo? Satu kuintal Satu kuintal Dicampur sama NPK NPK berapa? Tengah setengah NPK Satu kuintal itu maksudnya yang NPK 500 Iya Kemudian NPK 50 50 Kemudian TSP 50 TSP 50 Jadi totalnya 100 100 Itu semua itu gak ada lagi tuh? Iya semua Ditabur dimana? Sebelum tanam Sebelum tanam Sebelum tanam di tabur Kemudian baru dibuat itunya Iya dibuat bedengan Iya Kemudian diolah tanahnya Diolah Sudah rapi Sudah dirapi-rapi Pasang Pasang mulsa Berapa hari setelah pasang mulsa tanamnya? 15 hari dari penuh 15 hari dari penutupan 15 hari dari penutupan Perut tanam lagi tuh Nah bibitnya diberi perlakuan gak? Enggak 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 diberi apa-apa pak saya mah Jadi langsung dipotong-potong gak? Langsung dipotong Langsung di tanam Langsung tanam Enggak pakai obat-obat Enggak Oh langsung gitu ya Ini kalau seandainya Apa namanya? Pupuknya selain dari yang Yang apa tadi TSP sama NPK itu gak ada pupuk lain? Ada NPK Mutiara pak dikocor Sudah besar NPK Mutiara? Iya Yang ini sebelum tanam tadi cuma 2 pupuk aja? Iya 2 pupuk aja pak Kemudian kalau seandainya pupuk lain gak ada? Gak ada Itu aja? Iya Ini Kemudian setelah itu pupuk kedua kapan? Setelah 15 hari dari sudah tanam Pakai pupuk apa itu? Pakai NPK Mutiara pak dikocor Kalau pakai mulsa mah Kocor pakai NPK Mutiara Berapa kilo itu? Satu Tengki Empat kilo Tiga kilo Satu Tengki itu? Iya Kok banyak banget? Ya segitu pak Anjurannya Satu Tengki yang tadi itu? Iya yang itu yang besar Empat kilo itu? Bisa larut dia? Iya Untuk yang seratus tumba ini berapa kilo pakai NPK? Tengki pak Tiga Tengki 12 Kilo? Iya Pakai drum sampai tengki? Drum Satu drum Betul Satu drum pak tiga empat kilo Benar dong kalau satu drum tapi tiga empat kilo Jadi nanti untuk yang seratus tumba ini habis tiga drum Berarti dua belas kilo Iya Dua belas kilo NPK saja? Iya Gak ada pupuk lain? Gak Itu aja? Sama kotoran kambing pak Kotoran kambing kapan? Di oplos Sama kotoran kambing NPK nya Oh pakai kotoran kambing? Iya Di oplos gitu? Batu dikocor ke masing-masing Ke masing-masing lubang Itu pakai spray apa? Pakai mangkok? Pakai kocor aja pak sama gayung Ya pakai gayung gitu? Iya Berapa mili dia kasih? Berapa Estimasinya berapa mili? Setengah liter? Seperti empat liter atau? Seperti empat liter pak? Seperti empat liter? Iya Berapa kali seminggu? Sepuluh hari sekali Sepuluh hari sekali? Berarti empat kilo Kali tiga Berarti dua belas kilo ya Sekali kocor Iya Dicampur sama pupuk kambing Kemudian dikocor Lebih kurang 250 mili Iya Per lubang itu Iya Dia aplikasikan setiap minggu Nah berapa lama pupuk itu Kocornya? Berapa lama pak? Berapa lama pupuk itu? Sampai umur berapa di pupuk kocor? Umur 40 hari pak Sampai 40 hari? Ya 45 hari stop Stop Gak dipupuk lagi Sampai panen? Iya Panen berapa hari? 65 65 berarti 20 hari kosong dong? Iya kosong Oh gitu Pandi Buntah ganti pak MPK nya Sama MPK daun Langsung udah besar MPK buah Oh waktu dia kecil Pakai MPK daun MPK daun itu artinya Ed nya tinggi Iya Nah jumlah tetap 4 kilo per drum Nah dicampur sama Apa tadi Bukuk kambing Iya Tapi kalau dia sudah mulai besar Iya Dipakai MPK buah MPK buah itu apa artinya? Iya Kalau ngabuah kan pak? Iya P sama kaya tinggi Iya Itu berapa kilo? Sama 4 kilo? Iya sama pak Pupuk lain gak pakai? Pupuk mikro gak? Enggak Enggak Jadi dengan cara seperti itu Dapatlah 100 kilo bibit Dapat 1 ton panen Iya 1 banding 10 Wih banyak banget dong 10 Enggak salah itu pak Bapak 1 ton dapat itu? Enggak pak Kalau bawang merah Ya segitu Berarti kalau kita Itu kan 1 per 7 hektar 1 ton Kalau kita kali Kita kali 7 7 Iya pak 7 ton gitu ya? Nah kemudian bapak Jual harga berapa Bawang itu kalau panen? Kalau panen ya tergantung pak Tergantung harga pasar Kalau sedang bagus di pasar ya bagus Berapa itu? Harga bagus berapa? Harga bagus ya Ada yang 30 Selawe Kalau yang kurang bagus? Kurang bagus sampai 10 ribu Berarti masih bagus dong? Rata-rata berarti 20 ribu Iya Harga jualnya Oh iya Nah kemudian obat bapak pakai Pakai racun gitu ya? Iya racun Sekali berapa hari ya aplikasi racunnya? Satu minggu sekali pak Satu minggu sekali? Kalau petani bawang bima itu saya lihat Dia sekali 3 hari Bapak sekali seminggu aman dong itu? Aman ya pak Tergantung cuacanya pak Kalau banyak ulat ya 3 hari sekali Kalau nggak ada ulat Biarin aja pak Oh gitu Kalau nggak ada ulat ya Ya hemat ya Iya Ini bagus itu pak Mudah-mudahan bapak sukses ya Amin Apa namanya Sudah 30 tahun bapak pengalaman tanam bawang ya Iya Mudah-mudahan pengalaman ini Apa namanya Bisa ditiru oleh petani lain ya Iya Karena kalau petani di desa Mandur itu Dia tidak kocor Dia tidak pakai mulsa Nah dia tabur pupuknya Kalau bapak kan pakai mulsa Dikocor pupuknya